Hai selamat datang di channel Jamaludin Afgani Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah headphone yang murah Tapi kualitasnya oke banget So sebelum kita mulai videonya seperti biasa Intro dulu Nah buat lo yang baru pertama kali datang ke channel ini Di channel ini gue banyak ngebahas tentang tutorial, vlog, dan review So jika lo suka dengan konten-konten seperti itu Lo cek video-video gue sebelumnya ya Oke langsung aja kita ambil barangnya Ini dia Sup Alright baby Nah ini dia barangnya Ini adalah headphone street monitoring audio technica S100IS Jadi ini tuh jacknya 3,5 Dan disini tulisannya sih for smartphone ya Kemudian name brandnya itu dari audio technica You know lah audio technica itu emang dengerin musik itu oke banget gitu Nah ini gue beli ini kemarin buat ngelengkapin peralatan podcast yang sebelumnya gue review So ini dia barangnya Ini gue liatin dari bodinya ya Kayak gini Oke ya Gue akan bahas dari luarnya dulu nih Disini depannya ada tulisan street monitoring ya Street monitoring portable headphone with mic for calls Jadi ini headphone nya juga bisa nelfon berarti ya Karena ada mikrofonnya Dan disini juga support for android, iphone, iphone, and ipad ya Ini for smartphone Kemudian disini serisnya ada ATH-S100IS Ya audio technica Amazingnya itu Itu made in China Made in China Tapi kualitas suaranya kita dengerin nanti ya Oke langsung aja mungkin kita buka ya Ini kemasannya emang kemasan biasa aja sih ya Maksudnya gak yang terlihat mahal Karena Kalau lu udah tau atau belum tau ini harganya berapa Ini cuma 249 ribu gitu ya Kalau gak salah tuh Disini lu dapet Biasa ya tulisan-tulisan kayak gini Ini ada kartu garansi Kemudian Buku panduan Sebenernya gue beli headphone ini tuh ya memang percaya sama brandnya sih Gue tuh udah kayak Apa ya Lama banget gitu pengen punya Microphone nya juga malah Dan sekarang baru punya headphone nya Yang murah juga sih gak yang malah-malah ya Soalnya malah gak kebeli cuy Well ini dia unitnya Ini dia unitnya bro Ini audio teknika ya Lu bisa denger sendiri nih Ini totally plastik oke Jadi bahannya memang plastik dan Ya sesuai harganya Ini cukup kecil ya Diameternya paling Sampai dua buku Dua buku telunjuk lu nih Nah kayak gini Dan ini gak ngebungkus Semua dari telinga lu ya Jadi cuma nempel doang Nah tapi Tapi nih Ini yang bagus ini Tapi walaupun begitu Ketika lu pake headphone ini Ya lu kayak pake headset aja gitu Kayak di sekitar lu tuh gak kedengeran apa-apa Ya maksudnya kedengeran tetap Cuma gak yang Gak yang sama kayak kita Gini nih ketutup gini Kan ini masih kita kayak Gak ada yang ngalangin gitu ya Tapi kepake ini Ini nempel nih Nah feel nya tuh udah kayak Lu pake headphone yang gede gitu Jadi walaupun kecil Grip di telinganya tuh oke sih menurut gue ya Dan gak bikin panas Terus dipake lama juga enak Soalnya gue udah pernah nyoba Maksudnya yang ini tuh udah pernah nyoba gitu Jadi ini re-unboxing sebenernya Jadi cukup worth it sih menurut gue beli headphone ini ya Dan kemarin itu gue coba Atau gue coba lagi deh Biar gue lebih inget nih Buat ngedeskripsiin ke kalian Oke Kita coba di ini nih Di laptop Nah ini Uh gila Ini sih Ini bener-bener emang Uh 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 Ayo kaget Nah dengerin suaranya Ini walaupun kecil Tapi bass itu gila sih Oke 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 cukup Nah jadi gini Walaupun dia kecil barangnya ya Tapi ini ngebassnya tuh gila sih Maksudnya Emang gak ngebass yang boom boom gitu ya Yang apa ya Boost gitu Tapi ini Lebih ke clean gitu suaranya Lu bisa ngerti gak sih Clean Maksudnya Jernih gitu suaranya tuh Jernih Jadi Ya bener-bener Enak banget Kalau dipakai buat dengerin musik gitu Ada tombol ya disininya Jadi ini Ada tombol volume disini Sama tombol buat Kayak pause gitu Klik ini Nah Ini yang asik tuh Tombol volume nya tuh Slide gitu Slide button gitu Ke atas ke bawah Disini juga ada celah sedikit Memang lubang buat microphone kali ya Nah itu lubang sedikit tuh Kemudian ini tombolnya Tombol Pause nya Kemudian ini Tombol volume nya Nah Jadi memang Kalau headset ini Wireless Itu kayaknya Perfect banget gitu Udah bakalan jadi Daily Headphone gue Gue udah bakal Pindah kesini nih Gitu Jadi sebenernya Ini juga Gue bawa-bawa juga Ke kantor Karena Headphone gue yang Jabra Yang sebelumnya gue Unboxing juga Dia kan Tahannya 18 jam Nah kadang Pas dia lagi nge-charge 30 menit Atau 1 jam Ya kadang Gue pake ini dulu gitu Ngebantu banget sih Headphone ini Buat gue nungguin Headphone gue Headset gue Yang satunya di-charge Maksudnya susah Nge-review headphone ini Mendeskripsikan suaranya Itu kayak gimana Gitu ya Ya enak lah Pokoknya Jadi ciri khasnya tuh Nggak nge-bass Tribble nya juga pas Gimana sih Kayak headset monitoring Itu ya Flat gitu Tapi nggak Nggak yang Sampai bunyi bassnya juga Nggak enak gitu Tapi Ah udah Gimana bingung Pokoknya enak lah Beli lah Udah Beli Beli Oke Segitu aja sih Yang pengen gue sampein Intinya gue Kagum banget Sama ini barang nih Dan Mungkin Kalau gue ada rejeki Nanti gue pengen beli yang mahalnya Pasti lebih gila sih Iya kan Jadi Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara mengklik Tombol subscribe di bawah Dan like video ini Jika kalian suka Share juga ke temen-temen kalian And as always Thanks for watching this video See you on the next video Bye 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 Bye